Halo, bersama saya Nini Yaakob. Firman Tuhan hari ini dari kisah para rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47 tentang kehidupan jemaat mula-mula. Para hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkupul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tenus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bagaimana kehidupan jemaat mula-mula? Pertama, jemaat mula-mula memiliki landasan yang kokoh dalam firman Tuhan. Di dalam ayat 42, Lukas disini melaporkan bahwa orang-orang percaya mula-mula mengabdikan diri mereka pada ajaran para rasul. Ini berarti mereka menempatkan prioritas tinggi untuk mengetahui kebenaran. Di mana firman Tuhan harus menjadi dasar objektif dari gereja. Allah masih membimbing gerejanya sampai hari ini melalui firmanya yang tidak bisa salah, diilhami dan sepenuhnya benar. Karena Alkitab adalah firman Tuhan, kita harus berkonsultasi dengannya setiap kali kita menghadapi keputusan yang sulit saat memikirkan masa depan gereja. Para penatua harus bertanya, apa kata Tuhan tentang ini? Hal yang sama berlaku untuk semua anggota jemaat. Kita harus berusaha untuk mengetahui apa yang Tuhan katakan di dalam firmanya dan kemudian dengan doa yang sungguh-sungguh menerapkannya pada situasi kita sendiri. Yang kedua, badai yang dilakukan jemaat mula-mula mengubah hidup mereka. Ayat 42, 46, dan sampai 47. Ibadah memainkan peranan penting dalam gereja mula-mula. Tekst yang kita baca tadi menjelaskan dalam dua cara. Ayat 42 dan 46 menyebutkan memecahkan roti. Kemungkinan di sini merujuk jamuan makan yang diikuti oleh perjamuan Tuhan. Ayat 47 menambahkan bahwa mereka menguji Tuhan. Seluruh perikub ini tampaknya menunjukkan suasana pujian dan penyembahan yang berkelanjutan yang merasuki gereja mula-mula. Mereka tidak hanya memiliki satu kebaktian yang dinyatakan tetapi jelas berkumpul setiap hari untuk bernyanyi dan memuji Tuhan dan berbagi perjamuan Tuhan bersama. Seseorang dapat merasakan bahwa ini adalah ibadah yang sangat aktif. Tekst kita juga menunjukkan bahwa itu adalah ibadah yang mengangkat. Ayat 43 mengatakan bahwa orang-orang dipenuhi dengan kekaguman. Saat mereka bertemu bersama, orang-orang datang dengan campuran ketakutan dan kegembiraan. Bertanya-tanya apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Itu adalah ibadah yang menarik ya. Kita belajar di dalam ayat 47 bahwa orang Kristen mula-mula dikasih semua orang. Bahkan orang-orang yang tidak percaya merasa heran dengan hal-hal yang mereka dengar dan lihat dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Ini bukan masalah gaya. Lagi pula penyembahan di dalam kisah para rasul dua adalah penyembahan sinagog yang dibawa ke dalam gereja mula-mula. Jika entah bagaimana kita dibawa kembali ke masa lalu. Kita tidak akan memahami lagu-lagu mereka atau kebacaan kitab suci atau kotbah. Namun Tuhan memberkati ibadah mereka dan menanamkannya dengan roh kudusnya. Nah dari sini saya mengambil kebenaran sederhana untuk ibadah. Apakah ibadah itu membangkitkan selera Anda akan Tuhan. Penyembahan Alkitabia mengangkat Anda keluar dari dunia Anda sendiri dan menciptakan dalam hati Anda rasa lapar untuk mengenal Tuhan lebih baik. Dalam beberapa hal gaya hampir tidak relevan selama orang berhubungan dengan Tuhan yang hidup. Yang ketiga jemaat mula-mula memiliki hubungan yang peduli dengan orang percaya lainnya. Di dalam ayat 42, 44, dan 46. Ayat 42 memberitahu kita bahwa orang-orang percaya pertama dikhususkan untuk persekutuan. Kata Yunaninya berarti berbagi sesuatu yang sama. Bagian selanjutnya menyempurnakan konsep ini saat kita belajar bahwa mereka bersama-sama. Mereka bertemu bersama di pelataran baik suci dan mereka makan bersama. Bagian ini menyebutkan tiga kali bahwa mereka makan bersama. Orang sering menanggapi gagasan makan bersama itu memainkan peran penting dalam kehidupan gereja mula-mula. Makan bersama adalah salah satu tanda gereja yang bersatu. Terkadang ada beberapa orang yang menggerutu karena makanan. Tetapi bukan hanya fakta psikologis bahwa orang suka makan bersama. Ini bukan hanya realitas gastronomi ya. Ini juga merupakan kebenaran Alkitabia. Pada hari-hari awal gereja, orang Kristen makan bersama. Saya percaya bahwa gereja yang makan bersama akan tetap bersama-sama. Akan bermain bersama, akan berdoa bersama, akan tumbuh bersama dalam segala hal. Yang keempat, jemaat mula-mula itu melihat kuasa Tuhan melalui doa. Ayat 42 sampai 43. Hitam terakhir dari ayat 42 adalah doa. Gereja mula-mula dikhususkan untuk berdoa. Tapi jangan melewati ayat berikutnya ya. Karena mungkin ada hubungannya yang penting. Semua orang sangat takjub dan banyak keajaiban serta tanda-tanda ajaib dilakukan oleh para rasul. Saya bertanya-tanya apakah ketiga hal itu tidak boleh berjalan bersamaan. Doa, kekaguman, keajaiban, dan tanda. Mungkinkah mujicat terjadi justru karena orang-orang beriman berdoa dengan begitu kusyuk. Sehingga suasana kekaguman memungkinkan hal itu terjadi? Nah, Matius memberitahu kita bahwa Yesus tidak dapat melakukan banyak mujicat di beberapa kota karena ketidakpercayaan mereka. Tapi marilah kita mengingat kata-kata Yesus ketika dia membersihkan baik suci. Rumahku akan disebut rumah doa untuk semua bangsa. Kristus bermaksud agar umatnya akan setia berdoa dan pada waktu mereka berdoa, mereka akan berdoa untuk bangsa-bangsa. Dan orang-orang dari segala bangsa akan datang dan berdoa bersama mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa gereja Kristen dikandung dalam persekutuan doa. Nah, yang kelima, jemaat mula-mula memiliki cara praktis melayani orang lain. Ayat 44 dan 45, tanda terakhir dari gereja yang besar berasal dari ayat 44 sampai 45. Semua orang percaya bersatu dan memiliki segala sesuatu yang sama, yaitu menjual harta benda dan barang-barang mereka. Mereka memberikan kepada siapapun sesuai kebutuhannya. Nah, rupanya orang-orang percaya hidup bersama atau mungkin berdekatan satu sama lain. Tentu saja mereka menggabungkan sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan orang miskin di tengah-tengah mereka. Bayangkan, ini adalah gereja tanpa bangunan, tanpa staf berbayar, tanpa program, tanpa paduan suara, tanpa origin, tanpa tempat parkir, tanpa bus, tanpa ibadah kontemporer, dan yang paling menakjubkan tanpa situs web internet. Namun mereka tampaknya rukun. Di dalam ayat 41, kita belajar bahwa 3.000 orang bergabung dengan gereja dalam satu hari. Ayat 47 ini menambahkan bahwa orang-orang diselamatkan oleh Tuhan dan ditambahkan ke jumlah mereka setiap hari. Itu tidak buruk, bukan? Tidakkah Anda ingin menjadi bagian dari gereja seperti itu? Marilah sekarang ini gereja kita supaya kita meneladani bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Dengan lima hal ini, memiliki landasan yang kokoh dalam kebenaran, lalu ibadah yang mengubah hidup mereka, memiliki hubungan yang peduli dengan orang lain, serta melihat kuasa Tuhan melalui doa dan memiliki cara praktis melayani orang lain. Anda pasti bisa ya. Semangat Tuhan memberkati Anda semua.